Bab 317 Menerobos Setengah Eternals Ow! Lolongan serigala terdengar lagi dan serigala tornado tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan kekuatan hisap yang sangat kuat yang semuanya diarahkan ke Dante meledak dalam sekejap. Dante terperangah sejenak dan dengan cepat ditelan olehnya dalam satu tegukan, sedangkan Jaguar dan Samuel langsung melasa lega, bertepuk tangan dengan keras saat melihat ini. Bagus! Master Chin Gensal memang hebat. Karena kamu sudah bunuh anak in maka tidak akan ada lagi masalah yang menimpa keluargaku di masa depan, selain itu seluruh properti keluarga Tafazi dan grup farmatopanan juga akan jadi milik Kamil. Chin Gensal melirik ayah dan anak itu, mendengus dingin, kalian terlalu senang, anak itu baru saja ditelan, tapi dia tidak mati. Di dalam perut serigala tornado, cakranya akan disedot sampai habis dan setelah itu dia akan pergi, jadi aku tidak menyelamatkan kalian untuk tidak berurusan dengannya lagi. Samuel, Jaguar, bajingan tua ini. Mereka mengutuk di dalam hati, tapi terlihat bahwa Chin Gensal sudah memutuskan untuk tidak membunuh Dante lagi, jadi tentu saja mereka tidak berani berbicara lagi. Beberapa saat kemudian, Chin Gensal duduk bersila di tempat dan mulai memulihkan lukanya. Jaguar melihat Samuel mengerutkan kening, menepuk pundaknya dan berkata dengan lembut, Ayah, jangan khawatir. Master Chin tidak berani membunuh Faith itu, tapi bukan berarti yang lain juga tidak. Aku sudah mengatur masalah ini dan aku sudah siapkan rencana utama dengan hati-hati. Selama Faith menanggapinya, dia pasti mati. Samuel masih percaya dengan kemampuan anaknya dan langsung mengangguk percaya diri. Pada saat yang sama, di dalam perut serigala, Dante sudah berjuang melawan kekuatan menelan yang kejam di sekitarnya, mengeluarkan seluruh kemampuannya dengan gila-gilaan. Meskipun cakranya sendiri semakin habis, sudah ada cahaya keemasan yang berkedip di titik vital. Setiap kali melakukan metode limit break, aliran cakra murni yang mengarah ke dalam cahaya emas pekat di titik vital, seolah-olah sedang mengumpulkan energi. Setelah beberapa saat, Dante sangat tenang, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. 90% cakra dalam tubuh sudah tertelan, tapi akan selalu ada beberapa yang tersisa untuk mempertahankan metode limit break. Entah berapa lama, Dante merasa bahwa cahaya keemasan pekat di titik vital itu mulai berputar dari luar ke dalam dan di tengah cahaya keemasan, terlihat bola bundar yang secara bertahap terbentuk. Sebelumnya, Dante memiliki firasat bahwa dia bisa menembus eternal setingkat menengah dalam waktu singkat. Namun untuk menembusnya, dia membutuhkan cadangan cakra yang cukup, tapi hal yang lebih penting adalah dia punya kesempatan. Dan sekarang, di perut serigala, kekuatan menelan dan mengisap di sekitar tubuhnya merupakan kesempatan yang dibutuhkan Dante untuk menerobos. 15 menit lagi berlalu. Dante perlahan membuka matanya, matanya bersinar terang dan cahaya emas pekat di titik vital sudah menghilang, digantikan oleh bola bundar yang sedikit samar. Itu adalah bola eternals milik Dantel. Ukuran bola eternals itu sebesar kepalan tangan dan ada mantra misterius, yang tidak bisa terbaca di permukaannya. Jika seorang master yang berpengetahuan melihatnya, mereka akan kagum. Karena bola eternals juga memiliki nilai, itu merupakan faktor penentu kekuatan master eternals dari ranah yang sama. Kekuatan itu dibagi menjadi tingkat atas, menengah dan bawah, ini seperti bola eternals yang sebelumnya dipadatkan ketika dia menghadapi ordo, tidak diragukan lagi ini adalah tingkat atas. Dan bola eternals yang bertuliskan mantra, yang sudah dipadatkan oleh Dante ini sangat langka, mungkin hanya satu dibanding sejuta dan oleh karena itu disebut sols pere. Adapun kekuatannya. Detik berikutnya, Dante menemukan jawabannya. Tepat ketika Chin Gensai bertanya-tanya mengapa chakra Dante tidak terserap setelah sekian lama, dia hanya mendengar teriakan, duara tanda kurang lebih, yang keras. Cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari kepala Serigala Tornado dan menembus kepala Chin Gensai dengan kecepatan kilat. Mata Chin Gensai hilang sesaat dan dia jatuh ke tanah dengan punggungnya. Segera setelah itu, Serigala Tornado bahkan tidak mengeluarkan suara sama sekali, dia meledak dengan keras dan menjadi kabut darah di bawah mata heran ayah dan anak keluarga Levis. Bab 318 menjual anak perempuannya. Setelah kabut darah tebal menghilang, sosok manusia perlahan menjadi jelas. Itu adalah Dante. Kamu. Jaguar ketakutan, ekspresi arogan sebelumnya menghilang dari wajahnya, menunjuk ke arah Dante dan tidak bisa bicara. Sekarang, apakah ada orang yang menyelamatkan kalian? Dante berjalan perlahan sambil berbicara. Samuel lebih ketakutan dari putranya, dia terhuyung mundur, berjongkok di lantai dan berkata dengan panik, Master Chin Gensai, tetua Sekte Singo Giras. Statusnya tinggi. Kamu membunuhnya, artinya Sekte Singo Giras tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu jangan melarikan diri. Melarikan Din. Dante tercengang, memiringkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Apakah Sekte Singo Giras sangat kuat? Jika mereka benar-benar berani mencampuri urusan orang lain dan membela keluarga Levis kamu, aku tidak keberatan membunuh mereka sekaligus. Perkataannya tidak berlebihan, tapi terdengar sangat percaya diri dan berani. Selain itu, Dante baru saja membuat terobosan baru dan setelah mendapatkan kekuatan tambahan dari Eternals tahap menengah, dia tentu saja merasa percaya diri bahkan berani melawan Master Eternals. Kedua, dia juga memiliki pengikut setingkat Vampir Dracula yang kejam seperti Miller, yang tentu sia bisa mengalahkan penatua tertinggi di Sekte Singo Giras. Persetan, sombong sekali. Begitu Jaguar memaki, Dante melambaikan tangannya dengan kasar ke arahnya dan semburan cakra meledak, membuatnya terpental beberapa meter sebelum jatuh ke tanah dengan keras. Dante tidak peduli dengan Samuel si pengecut tua itu, dia bergegas mendatangi Jaguar dan menginjak kepalanya dengan keras. Aku sudah ingatkan kamu untuk jangan melakukan apapun atau kamu akan dibunuh. Apa menurutmu aku bercanda? Kamu, kamu. Saat kaki Dante semakin kuat, Jaguar tidak bisa lagi berbicara, wajahnya penuh dengan kebencian dan dendam, tapi dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk memohon dan dia terlihat lebih baik daripada ayahnya yang mulai bersujud untuk memohon belas kasihan. Jaguar benar-benar tidak mengerti mengapa Dante bisa menang lagi dan tidak mati. Chin Gensai peringkat tinggi di antara para tetua sekte Singo Giras dan juga memiliki kekuatan Enernals di tingkat akhir. Tapi dia bisa dibunuh oleh Dante begitu saja. Kenapa? Sayangnya dia tidak bisa menanyakan hal ini lagi dan meskipun bertanya, Dante pasti tidak akan menjawab. Sekarang yang ingin Dante lakukan adalah menghancurkan orang jahat ini, yang sudah merugikan dirinya sendiri dan bahkan terlibat dalam kematian sekretaris Kaina Enzil dan anaknya yang belum lahir Jaguar pantas diinjak-injak sampai mati. Sekarang, kamu bisa mati. Setelah mengatakan itu, Dante segera mengangkat kakinya dan tepat ketika dia akan menginjak. Jangan! Teriakan yang menusuk hati datang dari pintu dan gerakan Dante terhenti. Menengok ke belakang, terlihat Trisha yang terengah-engah dan wajahnya memerah, menatap Dante dengan ketakutan saat melihat kekacauan di ruang tamu rumahnya. Dia sudah melihat kecelakaan mobil beruntun di berita dan melihat Dante dan Savannah di dalamnya, Trisha langsung menebak bahwa kakaknya Jaguar pasti ada kaitannya dengan itu. Dan Dante kemungkinan besar akan membunuh keluarga Levis karena marah. Tapi keluarga Levis memiliki Chin Gensai sebagai pelindung, jadi Trisha tahu bahwa Dante tidak akan bisa melawannya. Lalu dia berlari ke rumah untuk menyelamatkan Dante, tapi tidak menyangka begitu kembali ke rumah, dia melihat mayat Chin Gensai. Dan Dante seperti Dewa Iblis yang akan membunuh kakaknya. Bahkan Master Chin dibunuh olehnya. Setelah terkejut sesaat, Trisha tidak punya waktu untuk menikirkannya lagi dan langsung berlutut, menatap Dante dengan air mata berlinang. Dante, aku tahu kakakku sangat bersalah dan kamu tidak tahan dengannya karena dia benar-benar melewati batasmu. Tapi aku mohon. Berikan ayah dan kakakku satu kesempatan lagi, oke. Ya, tapi aku masih ingin memintamu untuk memberi kesempatan lagi pada ayah dan kakakku, oke. Ya-ya. Samuel yang sudah lama ketakutan, buru-buru setuju dua kali, tatapannya berbinar dan berkata, Dante, putriku selalu menyukaimu dan dia juga cantik. Jika kamu tidak keberatan, aku akan berikan putriku untukmu meskipun kamu akan perlakukan dia sebagai pelayani apapun itu, selama kamu bisa biarkan aku dan jaguar hidup. Bab 319 menangani wanita besi. Dante, Menjual putrinya untuk tetap hidup. Kenapa pria tua ini sangat tidak tahu malu? Tak hanya Dante yang memandang rendah dirinya, Trisha juga menatapnya heran, bahkan jaguar menunjuk hidungnya dan mengumpat marah. Trisha adalah darah dagingmu sendiri dan kamu bersedia menjualnya sebagai ganti nyawamu. Kamu tidak pantas jadi ayah Tris, kamu ayah yang tidak bergunal. Meski memalukan dimarahi oleh anaknya Sendin, tapi Samuel tidak peduli, sekarang dia hanya ingin bertahan hidup. Sekarang apakah kamu masih berpikir ayahmu harus merendahkan diri untuk menyelamatkannya? Trisha berangsur pulih setelah mendengarnya dan berkata dengan sedih, tidak peduli apa yang terjadi, sebagai seorang putri aku tidak bisa membalas kebaikannya membesarkanku, jadi aku mohon sekali lagi, biarkan mereka pergi. Keterlaluan. Setelah Dante menjawab, dia menatap jaguar di kakinya dan niat membunuh muncul lagi di matanya. Orang ini hampir mati, tapi dia masih tidak mau meminta maaf. Jika Dante tetap membiarkannya hidup, itu hanya akan jadi bencana. Aku bisa mengampuni nyawa ayahmu, tapi kakakmu. Aku harus membunuhnya. Saat dia berbicara, dia mengangkat kakinya lagi dan wajah cantik Trisha berubah menjadi pucat. Jangan. Teriak Trisha lagi, dia segera mengambil pisau buah yang berserakan di tanah dan menikam jantungnya sendiri tanpa ragu. Tolong biarkan kakakku pergi. Aku rela menukar hidupku dengan nyawa kakakku, oke? Trisha, Tidak. Jaguar berteriak dengan mata memerah, Dante mengumpat tidak berdaya di dalam hatinya dan mengeluarkan cakra di antara jari-jarinya dan pisau di tangan Trisha langsung terlempar. Trisha duduk tersungkur di tanah sambil menggigit bibir dan menatap Dante dengan sedih. Pada Ahimya Dante hanya bisa mengalah, menoleh ke belakang, menghela nafas dan bertanya, nyawamu terlalu berharga dan tidak layak untuk kakakmu yang begitu jahat, tidak tahu malu dan kejam. Kamu salah. Trisha menjawab tanpa berpikir panjang, dia layak. Aku tidak peduli orang seperti apa dia, meskipun dia adalah pria jahat, yang aku tahu dia adalah kakakku yang terus menjagaku sejak kecil karena takut aku terjatuh dan terluka. Dante. Astaga, gadis ini benar-benar keras kepala dan bodoh. Tapi bukan hanya bodoh, dia juga orang yang baik. Dari sudut pandangnya, sepertinya memang tidak ada yang salah dari perkataannya. Beberapa saat kemudian, terlihat Trisha akan mengambil pisau di lantai lagi, Dante benar-benar tidak berdaya dan menghancurkan pisau itu berkeping-keping dengan satu jarinya karena dia juga merasa tidak tega. Setelah menatap jaguar untuk terakhir kalinya, Dante berbalik dan berjalan pergi perlahan. Bukan karena alasan lain, dia hanya tidak mau Trisha seorang gadis baik akan mati sia-sia demi membela kakaknya. Jaguar, karena permintaan adikmu, aku harap kamu berhenti di sini, kalau tidak. Lain kali, tidak peduli seberapa banyak adikmu memohon padaku atau memaksaku, aku pastikan kamu mati. Sudut mulut Jaguar sedikit berkedut dan setelah dia melirik ke arah Trisha yang seluruh tubuhnya lemas dan terisak-isak, matanya juga mulai berkaca-kaca. Rumah sakit pertama kapitel. Setelah mengetahui bahwa Savena ada di sini, Dante bergegas datang. Begitu dia tiba di bangsal, dia melihat Savena berteriak-teriak untuk keluar dari rumah sakit. Ada enam atau tujuh dokter kepala di sekitar tempat tidur, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba membujuknya, itu sia-sia. Melihat hal tersebut, ekspresi Dante langsung berubah. Dia sudah dalam suasana hati tertekan dan langsung berteriak, meskipun cederamu tidak serius, kamu perlu memulihkan diri selama beberapa hari dan berbaring dengan patuh. Gerakan Savena membeku dan dia benar-benar berbaring di bawah tatapan heran beberapa dokter kepala, menatap Dante dengan sedih. Tapi sebentar lagi peluncuran obat, beberapa hari ini sangat berharga, aku benar-benar tidak bisa menunda nyawa atau uangmu yang lebih penting. Segera buat pengumuman resmi, konferensi pers akan ditunda selama satu minggu. Savena terkejut dengan perkataannya, dia membuka dan menutup bibir tipisnya beberapa kali dan akhirnya dia cemberut seperti gadis kecil yang dimarahi dan mengangguk lemah. Oh, oke.